Halo Lur, ketemu lagi di Diari Masapin Kali ini saya akan cocok tanam lagi Lur Tapi kali ini kita akan menyemprot pupuk Menyemprot cabai yang kemarin kita tanam Lur Ada di atas nanti videonya Itu kita saatnya kasih pupuk Kita nanti semprot Lur Oke gimana keseruannya? Oke kita lanjut Lur Oke Lur Dan saya sudah ada pupuk ini Lur Ini khusus sayuran dan buah-buahan Lur Nah cara pemakaiannya Kita siapkan air Airnya ini 1 ember Kurang lebih 5-7 liter Lur Nah lalu kita tuangkan pupuk ini Lur Satu tutup aja Lur Cukup batu tutup Kita campurkan ke air Kita aduk-aduk Lur Sampai tercampur Lur Oke Lur Setelah tadi dimasukkan kita aduk-aduk Lur Supaya pupuknya tercampur Lur Oke kurang lebih seperti itu Lur Nanti kalau sudah tercampur Nanti kita masukkan ke wadah ini Lur Nah nanti kita semprotnya pakai wadah ini Lur Biar praktis Lur Oke lanjut Oke Lur Nampaknya sudah tercampur Pupuknya dengan air Sudah larut Nah lalu kita Masukkan ke dalam sini Lur Langsung aja Lur Bisa pakai apa-apa ya Cemplungin aja Lur Cemplungin aja Lur Cemplungin aja Lur Cemplungin aja Lur Oke Cemplungin aja Lur Wah gudar Lur Hehehe Sudah dapat Sudah terisi di tempat ini Lur Saatnya kita Menyemprotkan ke cabai yang kemarin Oke Ayo Lur Oke Lur Saatnya kita semprot Ke Boon cabai yang kemarin Sudah tanam Lur Oke Ini jenis cabai rawit Lur Yang di botol bekas kemarin kita tanam Lur Yang di botol bekas kemarin ini Ada yang Sabe rawit Ada yang Sabe keriting Ini salah satunya Sabe keriting Ini salah satunya satu dua tiga empat ucapi rawit selamat menikmati 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 Aduh serata lho, saya tidak kenal lho Ini sepertinya Media tanamnya perlu ditambah Jadi kalau yang begini-begini lho Dia media tanamnya atau tanah dan bubuknya itu perlu ditambah Dia akan tertikis oleh air Sehingga kita perlu menambahkannya lho Ini daun-daun yang kuning lho Kurang fizi lho Ini kemarin telat disemprot lho Jadi memang harus rutin lho Supaya hasilnya maksimal Wah ini begini lho Ini kurang gizi lho Kemarin telat lho Sudah sebulanan tidak disiram lho Oke lho Mungkin cukup ini saja cabenya Nanti sisa yang banyak itu nanti kita aplikasikan ke tanaman-tanaman yang lain Disini lumayan banyak tanaman Buah-buahan dan sayuran Oke kita next video berikutnya untuk tanaman yang lain Oke terima kasih lho Jangan lupa tetap di subscribe, like, share, komen lho Terima kasih lho Assalamualaikum Assalamualaikum Sampai jumpa diункan Assalamualaikum Assalamualaikum